pasangan yang baik untukku halo Mi, udah puas? hubunganku sekarang hancur sama Clara aku udah selesai hubungan sama dia udah Mi, udah mau dengeran, terserah mau kesini, mau jemput aku mau kesini, terserah, gak peduli terserah, bye bener kak, itu dugaan aku dia nelfon Mi, 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 Mi pasti maminya lagi yang nelfon jadi maksudnya lu, dia pergi dari lu karena emang ini adalah tekanan dari maminya iya, karena selama ini dia selalu terima telpon dan sama persis seperti ini kak yang ditelepon sama dia yang dia panggil Mi, itu siapa sebenarnya? dan kenapa juga dia cerita kalau dia emang udah pergi dari Clara oke enggak, ini jujur gue gak bentar, gak bisa oke, enggak emang tadi kita ngedengerin dia nelfon seseorang dengan panggilan Mi dan sama orang yang dia panggil Mi itu dia ngejelasin kalau emang ya sekarang puas gak? karena aku udah ngebungan aku sama Clara dia ngejelasin itu ke orang yang dia telpon tadi Tapi sini lo akhirnya tau gitu loh kenapa dia sampai pergi dari lo Berarti dia punya tekanan dari luar untuk dia pergi dari lo Bukan karena kemauannya dia yang emang pengen pergi dari lo Kita pengen ketemu dia sekarang Kita ke basecamp kita aja Kita lanjutin lagi besok ya Lo teman lo sekarang-senggahnya sekarang kita udah tau cowo lo ada di tempat Kita maju mas, kita balik ke basecamp mas Sama dia juga lagi tau ke ini, udah tenangin diri dulu Karena harinya juga udah cukup panjang Kita juga gak mau terlalu memaksakan pengintaian di hari pertama Akhirnya tim Katakan Putus memutuskan untuk menyelesaikan dulu pengintaian kali ini Gengs, tim Katakan Putus yang ngikutin Yudis kemarin menuju ke homestaynya dia Dan sampai hari ini perasa kita sudah ada juga di depan homestaynya Yudis Yudis belum keluar-keluar Katakan, Tiara, Tiara, melintar Tiara Oke ini tim yang udah dari tadi ada disini ada ngeliat target yang kita gak? Masih di dalam lo, kayaknya saya gak lakukan tergerakan deh Oke yaudah kita tetap stand by disini ya, kita akan tetap stand by disini Tapi ini beneran gak sih homestaynya? Beneran, kan kemarin kita udah dapetin gambarnya juga buat lo Tapi kenapa lama banget sih dia gak keluar-keluar? Iya, gak tau Jadi makin perasaan, Kak Enggak, lo tau gak apa arti dari mengintai mengintai itu berarti kita kan ya Kita gak tau kapan dia akan keluar, ngapain aja dia disitu, kita gak tau Makanya kita ada disini untuk kita mencari tau gitu Awalnya gue sama kamu kayak udah sempet desperate gitu sih Kita udah gak tau lagi harus ngapain Kita gak punya petunjuk juga apakah memang dia masih ada di hotel itu atau enggak Sampai akhirnya Itu cowok apa, ayo Kak, turun Kak Ayo, kita siap-siap Kayak semuanya gerak, semuanya gerak, semuanya gerak Ikuti dia, ikuti dia Ikuti dia, ikuti Pak Ikuti Pak Kita bakal ikuti dia gitu loh Kalau lo turun, lo nyamperin dia mau ngapain lo. Aku udah pengen klarifikasi semua masalahku sama dia. Ya tunggu dulu, percuma juga, percuma juga. Tadi lo ngerti gak sih kita bilang, kita pengen cari bukti lebih lanjut? Sekarang lo tau gak kenapa dia ninggalin lo? Enggak kan? Ya makanya sekarang kita cari tau dulu. Kita cari tau, kita cari tau apa yang akan dia lakuin. Dan itu berguna buat lo. Kita ikutin si udis perasaan itu dan perjalanan aku juga cukup jauh di sana gitu lah. Sampai akhirnya mobilnya kita pun juga gak bisa untuk terus ngikutin udis. Karena jalannya jelek gitu. Kita turun dari mobil dan kita ngintai langsung. Kita ngeliat disitu kayak udis langsung jalan, menyusuri kayak area bebatuan. Naik-naik gitu ke atas, ke teming-teming. Sampai akhirnya... Oke yuk, Fatar, Fatar. Gue udah bisa liat dari cerita. Alah penyelam suara mana, Tar? Tidak ngapain sama dua-dua-dua. Oke kak, cewek. Itu cewek. Itu cewek tuh. Berarti dia ketemuan, berarti dia datang kesini buat ketemuan sama cewek. Kamu tuh kemana aja sih kok lumayan banget? Aku nemuin lo disini tadi. Ngapain kamu disini Mi? Ngapain? Mi? Mungkin gak sih kalau orang yang nelfon si cowok lo itu bukan Mami, tapi Ami namanya cewek ini. Mungkin gak? Siapa? Aku kesini jemput kamu? Kamu ngapain disini? Aku sama Clara liburan disini. Buat apa kamu liburan? Banyak persiapan harus tersiapin. Ayo dong kita pulang aja. Pokoknya aku udah ninggalin Clara, aku nyesel. Eh memang? Aku gak mau ngelain dia. Kenapa kamu gak mau sama aku aja? Aku gak suka sama kamu. Itu jawabannya aku dari pertama. Kan aku udah ngomong. Oke aku sujur, aku nyesel ninggalin Clara. Dan sekarang aku mau jelasin semua ke dia sekarang. Siapa mau lama-lama lagi disini? Apa? Ayo cepat aja. Yudis! 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 Ini siapa gitu lah. Ami ini siapa? Yang pasti Ami ini orang yang penting buat cowoknya lo gitu loh. Karena karena gara-gara Ami dia akhirnya ninggalin lo. Dan sekarang dia nyesel karena dia udah ninggalin lo. Dan dia mau ketemu sama lo dan ngejelasin semuanya sama lo. Berarti cowok aku selalu ini selingkuh dan doangin aku. Gua mencoba untuk nahan dia. Gua mencoba untuk bikin dia sabar di sana. Dan berasa gua mencoba untuk menenangkan dia. Clara dapat telepon. Tepetet telepon lo bunyi deh. Telepon lo bunyi deh. Telepon lo bunyi deh. Telepon lo bunyi. Cowok lo bukan? Oke Fatar, Fatar ikutin cowoknya, Tar. Ikutin cowoknya, Tar. Udah angkat-angkat aja, angkat aja gak apa-apa. Gak dia soalnya nelpon juga. Halo? Halo? Ini Clara kan? Ini gue Ami. Lo sekarang ada di Nusa Penidak kan? Gue tau itu. Lo dimana? Kasih alamat lo sekarang, alamat WA atau SMS terserah. Kirim ke gue. Gue ketemu sama lo sekarang. Penting ini tentang Yudis. Berani-berani dia, nelfon dan ngajakin kita. Buat jelasin nama Ami, coba kak. Ya udah, temuin aja. Temu dan Cami lu pas sama di sini. Nggak apa-apa, mendingan lo ketemu sama dia. Karena pasti ada yang dijelasin sama dia. Gak pake lama, akhirnya tim pun langsung aja cabut dari tempat penyintayan. Kita gak mau ketauan sama Ami, dan kita pengen banget sampe duluan ke Cottage. Nggak, sebenernya emang dari tadi itu kita emang gak tau, gitu loh. Hubungan cowoknya lo dengan Ami ini apa yang kita gak tau. Oke, tapi kalo emang dia nguhumungin lo, yang pengen untuk ketemuan sama lo, mungkin disitu nantinya lo akan tau. Sebenernya Ami itu siapa, gitu loh. Oke. Karena tadi dia juga gak kasih kejelasan apa-apa kan. Dia bahkan gak bilang, dia tau dan dapet nomor lo kayak gimana. Oke. Kalo menurut gue sih, udah lo temuin aja sih, ngobrolin langsung. Lo gak usah bingung, lo gak usah bingung, gitu loh. Lo nanti tanya aja sama dia, gak usah bingung. Oke. Dan lo juga gak usah takut, gitu loh, untuk ketemuan sama dia. Semakin lo cepet ketemu sama dia, semakin cepet lo ngobrol sama dia. Semakin cepet lo tau Ami itu apa hubungannya sama cowoknya. Kita agak ngebut disana, dan begitu kita sampe di cottage. Fatar, Fatar, ini gue baru nyampe gitu loh. Kamera udah lu siapin belum? Takutnya nanti si Ami itu datang ketemu sama kliennya kita. Tuh, lagi sama-sama. Oke, yaudah yuk. Lagi kita turun dari mobil ya. Oke. Oke, dia turun dari mobil, Tar. Kita emang penasaran gitu loh. Tujuan dia datang ketemu sama Clara itu buat apa? Apa yang akan dia omongin? Apa yang akan dia jelasin? Saya perasaan, Ami ketemu dengan Clara disitu. Fatar, 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 Ami nya datang, Tar. Monitor, Tar. Oke, yuk, dia naik ke atas, dia naik ke atas. Standby disitu kamera, semuanya roll, Tar. Halah penyeram suara, Tar. Kok lah ya? Aku Clara, kamu siapa? Cari. Weh, calon tenangannya Yudis. Aku ga pernah tau kalo dia menyatukan nengat. Dan ini ga masuk akal. Iya emang lo ga tau, tapi gue tau lo ga tau gue. Gue calon tenangannya Yudis. Dan lo ga usah lagi deket-deket sama Yudis. Jawuin Yudis, dan lo putus aja mending sama Yudis, oke? Tidak. Tidak.